Intro Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan bertemu kembali dengan saya Kersawgo di channel ini Baik malah kabar kita semuanya, semoga kita tetap sehat sehat saja, amin Ya di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan satu cuplikan video dari seorang ustad Yang memberitahu umatnya pada waktu dia memberikan ceramah Dia mengatakan bahwa orang Minang itu sudah banyak jadi pendeta Dan dia tentu kesal dan marah karena banyak orang Minang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Ini adalah pernyataan langsung yang disampaikan oleh Bapak Ustadz ini Nah kita dengarkan cuplikan videonya terlebih dahulu, setelah itu saya akan memberikan tanggapan saya Mari kita dengarkan cuplikan video berikut ini Di Medan, di Mandalin Natal, di Aceh, sampai ke Malaysia Orang bilang orang Minang itu agamanya kuat Orang bilang kalau orang Minang pasti Islam Tapi jangan lupa itu dulu Dulu Orang Minang pasti Islam itu dulu Tahu gak Bapak Ibu sekalian orang Minang sekarang sudah banyak yang jadi pendeta Pernah dengar? Siapa namanya Pak? Yanwardi Koto Orang Lubuk Lasuang Pendeta Punya gereja di Jakarta Gereja di Manggadua Gereja orang Minangkabau Oke teman-teman yang dikasih teman-teman dimikinlah cuplikan video Pesan yang disampaikan oleh Bapak Ustadz ini Dia mengatakan bahwa Dari perjalanan dari Aceh sampai ke Malaysia Banyak orang mengatakan bahwa Orang Minang itu agamanya kuat Dan dia katakan itu dulu Tapi sekarang Justru orang Minang itu sudah banyak yang jadi pendeta Salah satunya adalah Yanwardi Koto Orang Lubuk Lasuang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Sudah jadi pendeta Dan sekarang melayani di Jakarta Bahkan ada nama gereja mereka itu Gereja orang Minang Dan puji Tuhan karena Orang yang dulunya tidak mengenal Kristus Sekarang sudah mengenal Kristus Dan sekarang malah sudah menjadi alat di tangan Tuhan Dan memberitakan Kristus kepada banyak orang Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa Dan itu adalah informasi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi teman-teman Tentu dia kesal karena mendengar orang Minang Yang dulu dikenal mayoritas muslim yang sangat ketat kuat agamanya Tapi justru di dalam orang Minang itu sendiri Asli Lubuk Lasuang Ada pendeta yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan Dalam kesempatan ini saya akan mengajak kita Membaca satu ayat Alkitab Dari Yohanes 3 ayat yang ke-36 Barang siapa percaya kepada anak Ia beroleh hidup yang kekal Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak Ia tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya Barang siapa percaya kepada anak Ini adalah satu kalimat pertama Siapa yang percaya kepada anak Anak disini siapa? Ya tentu Yesus Kristus Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus Maka ia beroleh hidup yang kekal Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal Di dalam Yohanes 3 ayat 36 ini Itu hanya mereka yang percaya kepada anak Hanya mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Hanya mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Jadi hidup kekal hanya diperoleh oleh mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak Ia tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya Ini ada dua hal akibat dari orang yang tidak taat kepada anak Kepada Yesus Kristus Kepada Tuhan Yesus Kristus Dikatakan barang siapa tidak taat kepada anak Ia tidak akan melihat hidup Ini kontras dengan Kalau orang percaya kepada Yesus Maka dia akan memperoleh hidup yang kekal Tetapi orang yang tidak taat kepada Kristus Tidak taat kepada anak Ia justru tidak akan melihat hidup Dia tidak beroleh hidup kekal Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya Orang yang tidak taat tidak akan melihat hidup Dan murka Allah justru ada di atasnya Kenapa? Karena hanya mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Yang memperoleh hidup yang kekal Dan kalau tidak percaya kepada Kristus Tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan curu selamat Maka dia tidak akan melihat hidup Tidak akan menikmati hidup kekal Tetapi justru Murka Allah Yang akan diterima oleh orang yang tidak taat Dan tidak percaya pada Yesus Jadi saya sangat bersyukur Sebagai mana firman Tuhan Apabila satu orang bertobat Percaya kepada Yesus Kristus Maka akan ada sukacita besar di surga Bersyukur Ada Bapak Yanwardi tadi Yang disampaikan oleh Pak Ustadz Yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Dan sekarang sudah melayani Tuhan Dan memberitakan Kristus Sebagai Tuhan dan curu selamat Pemberitaan tentang Kristus Memang kata Paulus ya Adalah kebodohan Bagi banyak orang Tetapi Pemberitaan Kristus Kepada kita Itu adalah hikmat Hanya mereka yang Diterangi hatinya oleh firman Yang akan percaya Menerima Yesus Sebagai Tuhan dan curu selamat Sama seperti Kisah di dalam Pelayanan Banyak para misionaris Orang kalau percaya kepada Kristus Dibaptis Menyerahkan dirinya Ikut Tuhan Puji Tuhan Tapi ada orang yang Ketika berita Injil diberitakan Justru mereka menolak Bahkan mengusir Bahkan melecehkan Orang yang memberitakan itu Jangan pernah kecewa Karena yang membuat orang Percaya kepada Yesus itu Adalah pekerjaan Dari Roh Kudus Itulah sebabnya kita Diberi tugas Dalam amanat agung Oleh Tuhan Yesus Kristus Supaya kita pergi Memberitakan Injil Mengajar orang Menjadikan semua orang Menjadi murid Kristus Membaptis mereka yang percaya Supaya mereka Beroleh Hidup Yang gekal Pemberitaan Kristus Terus dikerjakan Selama kita hidup Supaya Tuhan Diperbuliakan Lewat hidup kita Karena itu teman-teman Yang dikasih Tuhan Saya sangat bangga Dan berbahagia Apabila mendengar Ada orang yang Dulu Menentang kekrisenan Menolak Yesus Sekarang percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Bahkan Mengambil bagian Di dalam pelayan Itu adalah Anubrah Yang sangat spesial Yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka Dan Anda sebagai orang krisen Mungkin lahir Dari keturunan orang krisen Karena orang tua Dari dulu krisen Mungkin kita orang krisen Tapi ingat baik-baik Tuhan Tidak salah menempatkan kita Di tengah keluarga Keadaan apapun Saat kita percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Yesus mau Supaya kita Menghasilkan buah Sebagai murid Kita harus memberitakan Kristus Karena kita sudah diselamatkan Mari kita membagikan Anugerah keselamatan Yang Tuhan sudah berikan Supaya banyak orang Mendengarkan Yesus Sehingga mereka Boleh percaya Dan mereka diselamatkan Kiranya video Pada kesempatan ini Boleh menjadi berkat Dan memberikan Inspirasi bagi kita Dan terus Menggocok kita Untuk terus memiliki Semangat dalam Memberitakan Kristus Yang telah datang Kedalam dunia Yang menyebus Dan menyelamatkan Setiap orang yang Percaya kepada Tuhan berkati kita semua Sampai ketemu di video selanjutnya Salam sub indo by broth3rmax